Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, menilai niat Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin membuat rehabilitasi untuk pecandu narkoba memang baik. Sayangnya niat politisi Partai Golkar tersebut tidak dibarengi dengan aturan yang tepat dan tidak mengantongi izin. Selain itu, panti rehabilitasi seharusnya juga dilengkapi dengan tenaga medis agar orang-orang yang dianggap pecandu narkoba tersebut bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik. Edi pun menyerahkan penanganan kasus tersebut ke aparat kepolisian. Diketahui terbit rencana terjerat operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dia diduga menerima uang suap dari pengaturan paket proyek infrastruktur dan proyek dinas pendidikan tahun anggaran 2020-2022. Saat penggeledahan ditemukan dua bangunan kerangkeng yang berada di belakang rumah sang bupati. Dari pemeriksaan sementara, bangunan tersebut digunakan menjadi tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Namun polisi masih mendalami kebenarannya. BNN pun menilai tempat itu tidak layak dijadikan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Bangunan kerangkeng yang disebut sebagai rehabilitasi tersebut berdiri sejak tahun 2012 dan tak mengantungi izin. Orang-orang yang dianggap sudah sembuh dari ketergantungan narkoba bekerja di kebun kelapa sawit milik terbit. Mereka tak diberi upah selayaknya pekerja. Tak berhenti sampai di situ terbit kembali disorot karena memelihara satwa dilindungi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!